Akhirnya ikan nila penghuni spot andalan ini berhasil naik, mantep banget. Jadi hari ini kondisi air lumayan banjir, kayaknya abis hujan di bagian hulu sungainya. Langsung aja ini kita mau mancing pake umpan pelet racikan dan juga cacing andalan, alias cacing merah. Sambaram pertama ternyata dapet anakan ikan mas. Ini kita mancingnya di pinggiran aja ya. Serai kedua dapet ikan bawal tapi masih kecil. Seperti biasa kalau di awal itu biasanya yang makan ikan-ikan kecil. Bener kan ini serai ketiga udah mulai gede nih. Ini kita dapet ikan mas kita ambil ya, karena ukurannya udah lumayan banget. Serai kali ini tarikannya mantep banget, kira ini tuh ikan nila babon, ternyata ikan ini nih ikan lundu. Tapi untuk ukuran lundu disini sih udah gede banget, tapi di kamera emang keliatan kecil. Ini strek dua kali dapetnya itu ikan betok semua. Tapi enggak dong buat strek kali ini, keliatan enggak? Itu ikannya lagi ngamuk di dekat kedepung pisang. Ini malah ditarik ke tengah, ngeri lepas lagi, mending kita tarik aja. Karena makannya juga ditelan, jadinya anti-mocel. Nah ini dia ikannya udah merah-merah. Kalau kata si bocil sih... Sip, kita lanjut lagi ya. Berharap dapet nila lagi, malah dikasih ikan ini nih, ikan keting. Itu si bocil ikutan mancing dapetnya itu ikan teng baja. Nggak lama dia dapet lagi nih, dapet ikan lundu, lumayan gede sih. Sip lah, mantep banget pokoknya. Pancing kita malah sepi, yang gacor itu si bocil tuh, dapet lagi ikan lundu. Yang gak nyangka itu ukurannya gede-gede, gak kayak biasanya yang cuman segede jempol doang. Ini sekalinya dapet, malah dapet teng baja, kalah ini mah sama si bocil. Tuh dia udah dapet lagi aja, kalau gak salah dia udah dapet 4 ekor. Ini strike terakhir tarikannya mantep banget, tapi malah dibawah nyangkut. Penasaran ikan apa? Langsung aja kita turunin. Pas kita ambil, ternyata ini dia nih, pelakunya itu ikan lele lokal. Pantes aja tarikannya bikin panik.